Oke, kita langsung aja pembahasan ke nomor satu Jadi yang pertama tentang fisiologi ginjal Dalam proses pembentukannya, urin akan melewati beberapa struktur internal ginjal Dan beberapa salurannya Urin yang terbentuk mengalir dari piramid akan menuju Yang pertama dari calyx atau calyces Lalu ke pelvis, ureter, vesika, lalu uretera Ini udah bener Terus saat aku lihat juga kayaknya gak ada yang ketukar antara ureter dan uretera Itu udah bagus banget soalnya Sering banget orang itu masih ketukar antara ureter dan uretera Oke lanjut Salah satu fungsi ginjal adalah ekskresi produk sisa metabolik Dan bahan-bahan asing dari darah untuk dialirkan kembali ke seluruh tubuh Kalian darah yang masuk melalui arteriol akan masuk Nah ini yang pertama dari glomerulus Yang pertama dari glomerulus Lalu ke arteriol efferent Lalu peritubular capillaris Vena renalis bener banget Jadi yang pertama kalau di glomerulus Dia masuk ke arteriol efferent Arteri efferent dari arteri renalis Itu bakal mecah jadi arteriol efferent Lalu masuk ke glomerulus Lalu difiltrasi Setelah filtrasi keluar menjadi arteriol efferent Lalu jadi peritubular capillaris Itu kembali ke tubuh itu melalui vena renalis Oke next Kita ini tentang glukosa pada ginjal Yang pertama di reabsorsi secara pasif Bener yang di reabsorsi secara aktif itu adalah natrium Salah tidak ditemukan pada urin Jika konsentrasi di darah itu 120 mg per dl Itu bener-bener Glukosa bakal baru muncul Itu di kisaran 180 mg per dl Itu baru dia akan muncul Kalau dites dalam patologi klinik Lalu secara normal diekservisian ke dalam urin Itu bener Lalu jumlah filtrasi sama dengan reabsorsi Tidak salah karena reabsorsinya glukosa itu punya threshold Itu di angka sekitar 150an Jadi jawabannya itu yang bener 1, 2, dan 3 Oke Mungkin yang menjawab 4 nanti bisa kita lihat Oke Bisa gak ya Jadi mungkin kita bisa lihat dari PPT dulu ya Bener gak ya PPT ginjal Oke Kayaknya kalian udah dapet gak sih kan ini Sama ini Sama kekel Nah Ini itu ada penjelasan tentang reabsorsi dan Nah ini Kalau gak salah Nah ini Jadi jumlah maksimal dari Absorsi dari glukosa itu 150 mg Nah ini kok gram manjer gede banget Kalau gram Konsumsi harian tubuh manusia aja cuma Cuma 5 gram Ini cuma 50 gram Ya ini cuma sekitar inilah Jadi buat ininya juga ada Gimana ya Tentang glukosa tuh Jadi ini buat glukosa sama reabsorsinya tuh Gak selalu sama Mungkin emang di awal itu masih sama Tapi nanti Reabsorsinya tuh bakal menjadi Stagnan di sekitar sini Sedangkan yang di glukosa itu tetap naik Jadi tergantung juga dari konsumsi atau Jumlah glukosa pada darah kita Tapi memang buat filtrasi dan reabsorsinya itu gak sama Dan ini juga yang gue bilang tadi bahwa Glukosa itu baru muncul pada urin Ketika udah diangkat 180-200 mg per desiliter Itu Lanjut Kita bakal ke Potensi alki pada Cardio face maker Dan mengolah depolarisasi cepat Karena Jawabannya ada Jadi jawabannya memperoleh Tidak di atil Terjadi beruntung pada Kanal CA2 Oke Jadi kita lihat Dari PPT Tentang Cardio face pula Di slide Yang ini Telah Nah nih Ismaker cell Oke Jadi Jadi jawabannya apa aja Potensi alki pada Cardio face maker Tidak mengolah depolarisasi cepat Karena Oke Kita lihat Jadi disini tentang Cardio face maker cell Jadi dia itu Pertama Otomasi Itu tidak perlu Stimulasi dari Luar Juga unstable Membran potensial Jadi unstable Membran potensial ini Fungsinya untuk Pembagian dari Fase-fase Fase-fase Dalam kontraksi otot Sedangkan yang berpengaruh pada Rapid depolarisasi Adanya pada Inactivated Inactivated Fase channel of Natrium Jadi Natrium channel yang Fase itu Ter-inaktivasi Jadi jawabannya yang benar ini Apa ini E Eh kok gini Kok jawabannya A ya Ntar Kementerian dulu Oke Terus kita lanjut Ke Taha perspirasi Ventilasi perfusi Perfusi Distribusi Darah Kedalam Paru Benar ya Perfusi itu Distribusi darah Kedalam paru Jadi intinya Peredaran darahnya Kalau Darah ke dalam jantung Itu Buat pengisian jantungnya Jadi intinya ini Perfusi itu Peredaran darahnya Yang keluar Dari jantung Makanya jawabannya Itu Paru Nah ini Buat jawaban Pembinaan Oksigen darah Alveoli Kedalam darah Itu Maksudnya Ke Difusi Kalau perfusi itu Ke peredaran darahnya Atau sirkulasi darahnya Oke lalu Substansi yang beraksi Jadi Dengan produk-produk Yang menginduksi Respon imun Nah jadi Substansi yang Bereaksi Jadi disini Adalah kata kuncinya Itu bereaksi Buat Jadi yang benar Itu imunogen Imunogen itu Emang Substansi yang Bereaksi Dengan produk Produk yang Menginduksi Respon imun Sedangkan Kalau antigen Itu adalah Produk-produk Yang menginduksi Respon imun Jadi yang ditanya Ada substansi Yang bereaksi Sedangkan antigen Itu adalah Bagian dari Patogennya Atau Produk yang Menginduksi Respon imun Jadi antigen Itu pelakunya Sedangkan yang ditanya Ini adalah Yang menangkap Si pelaku Makanya Jawabannya Imunogen Bukan antigen Seperti itu Lanjut ke Jantung Bagian dari jantung Mengontrol laju paru Jadi jawabannya Itu adalah Ini Sinoatrial node Jadi sinoatrial node Itu adalah Pismaker dari Selesai jantung Dia itu Yang Tidak mampu Mengimpuskan Kelistrikannya Sendiri Sebelum Disalurkan ke Redus-redus yang lain Nah Untuk Batchman Bundle ini Memang berada Berada di atrium Dia berada di Kayak di awal Tapi dia itu Menerima impus Pertamanya Dari SA node Jadi SA node Ini bakal Merilis Impuls Electrical Nanti bakal Disalurkan Ke Batchman Dan juga ke Avinode Satrioventricular Di Batchman ini Kayak percabangan Dari SA Jadi dia tetap Butuh Impuls Dari Sinoatrial node Lanjut Salah satu fungsi ginjal Adalah Sekresi Dan Resorsi Set-set Kembali Bagian ginjal Dan pembuluh darah Yang paling Berperan Pada kedua Mekanisme Ini adalah Jawabannya Bervariasi Banget ya Ada yang Tubulus Proksimal Ada yang Tubulus Distal Arterio Peran Atau Jadi yang ditanyain Ada bagian Ginjal Dan pembuluh darah Yang berperan Pada mekanisme Sekresi Dan Reabsorsi Nah Jadi kita Lihat Mungkin Ada ini Jadi kalau Sekresi Sebabannya Yang Tentang Sekresi Di Mau Apa Ada Di Sini Jadi Ini Kita Kita Bahas Disini Jadi Kalau Yang ditanyakan adalah Sekresi Dan reabsorsi Sekresi Itu berarti Mengeluarkan Sejata yang Diperlukan Kedalam Urinnya Nah Untuk Sekresi Pada ginjal Itu Dilakukan Mostly Pada Tubulus Distal Lalu Untuk Reabsorsinya Reabsorsinya Itu Dilakukan oleh Kapiler Periturbular Kenapa Itu Karena Kapiler Ini Secara Struktur Itu Memang Fungsinya Untuk Difusi Dia Difusi Zat Dia Punya Namanya Endotel Endotelnya Terdiri Dari Epitel Epitel Pipis Lapis Jadi Epitel Pipis Lapis Ini Emang Fungsinya Cuma Buat Difusi Antara Zat Jadi Kenapa Bukan Arteriole Arteriole Ini Cuma Keluar Dia Membawa Darah Keluar Dari Glomerulus Setelah Itu Dia Bakal Jadi Kapiler Nah Setelah Itu Di Kapiler Ini Baru Terjadi Reabsorsi Di Pembuluh Darah Jadi Pertukaran Antara Setelah Itu Bisa Menjadi Pada Kapiler Aja Tapi Jawabannya Bener Itu ABCD Jawabannya Bener Itu Tubus Stistol Dan Kapiler Peritubular Dua Sistem Regulator Utama Tubuh Itu Endokrin Dan Sistem Syaraf Nah Untuk Kardio Faskular Ini Kardio Faskular Itu Sistem Yang Menjaga Fisual Di Tubuh Tapi Buat Regulator Itu Endokrin Sistem Syaraf Yang Bisa Mengatur Nanti Perbedaannya Bakal Dibajarin Lagi Perbedaan Dari Endokrin Syaraf Kalau Endokrin Itu Perubahannya Lama Kalau Syaraf Itu Cepat Kalau Sistem Endokrin Itu Dari Senyawa Kimia Kalau Sistem Syaraf Itu Dari Elektrical Faktor Satu Koagulasi Pibrinogen Benar Banget Ini Apalannya Jadi Dari 13 Faktor Koagulasi Aku Sebenarnya Juga Gapal Tapi Emang Lebih Diakalin Lebih Yang Major Pibrinogen Karena Dia Banyak Banget Fungsinya Sebenarnya Jadi Mulai Dari Active Form Sampai Non-Active Form Itu Semua Banyak Banyak Ini Fungsinya Pada Koagulasi Pesket Ini Pada Keagan Patologis Marker Berikut Yang Mengertikan Adanya Gangguan Pada Glomerulus Kejapannya Itu Yang D Ditemukan Eritrosit Pada Urin Ini Ada Yang Kecoh Adanya Glukosa Pada Urin Jadi Gini Kan Pada Dasarnya Glukosa Itu Emang Dimasukkan Di Urin Cuma Dia Bakal Reabsorsi Lagi Di Reabsorsi Lagi Kedalam Tubuh Nah Kenapa Glukosa Itu Bisa Ditemukan Pada Urin Ketika Tes Urin Khususnya Pada Orang Yang Kecing Manis Atau Di Di Itu Permasalahannya Bukan Pada Sultrasinya Atau Pada Glukosnya Glukosnya Filtrasi Jadi Permasalahannya Itu Ada Pada Diabetes Melitusnya Jadi Kan Ada Dua Jenis Ada Yang Memang Hiposecration Dari Insulin Atau Kekurangan Sekresi Itu Tipe Satu Lagi Juga Dari Insensitivitas Atau Tidak Sensitifnya Insulin Insulin Itu Tidak Bisa Menangkap Glukosa Dan Dipecah Jadi Kayak Glukosanya Itu Bredar Dalam Darah Itu Banyak Banget Karena Insulin Bekerjanya Tidak Maksimal Jadi Kalau ada Glukosa Dan Urine Itu Permasalahannya Bukan Pada Glukosnya Filtrasi Dengan Glukosa Itu Emang Dimasukin Pada Urine Karena Nantinya Bakalan Direabsorsi Pada Tubulus Jadi Jadi Yang Permasalahan Adanya Eratrosi Pada Urine Jadi Kenapa Ada Seler Mana Pada Urine Ini Karena Eratrosi Masuknya Protein Jadi Protein Itu Termasuk Makromolekul Makromolekul Itu Tidak Bisa Di Teraksi Oleh Glukos Lanjut Disini Ada Pernyataan Di bawah Ini Yang Benar Mostly Jawab Kontrol Akut Yang Dapat Dicapai Dengan Berubah Cepat Pada Arterior Lokal Ya Benar Jadi Kalau Akut Itu Kan Terjadi Secara Tiba-tiba Jadi Apa Yang Bisa Dilakukan Pada Tubuh Itu Kebanyakan Cuma Fasodilasasi Atau Fasokontriksi Nah Buat Pengaturan Akut Fasodilasasi Dan Fasokontriksi Ini Biasanya Bisa Menggunakan Dua Mekanisme Bisa Dari Lack of Oxygen Mekanisme Atau Juga Dari Blood Flow Mekanisme Kayak gitu Ini Adanya Kontrol Akut Aliran Darah Terjadi Akibat Adanya Peningkatan Penurunan Ukuran Fisik Ukuran Fisik Dari Pembulun Darah Itu Dibengarik Oleh Hormon Tiroid Dan Juga Tekanan Pada Pembulun Darah Jadi Hormon Tiroid Ini Grote Hormon Dia Memang Berpengaruh Pada Penungguan Jaringan Jaringan Kosa Sel Jadi Dia Memang Bakal Meningkatkan Ukuran Fisik Pembulun Darah Lalu Buat Yang Memang Mengaruhkan Fisik Satunya Yaitu Tekanan Darah Atau Pressure Yang Diterapkan Pada Pembulun Darah Itu Salah Contohnya Pada Orang Dengan Hemodialisa Hemodialisis Atau Cuci Darah Itu Fenanya Itu Bisa Terjadi Pembesaran Pembesarannya Masih Bisa Cari Contohnya Itu Karena Memang Aliran Darah Yang Dihasilkan Dari Pompa Hemodialisa Itu Memang Lebih Kuat Dari Yang Seharusnya Diterima Dalam Tubuh Jadi Jawabannya Benar Itu Memang Ini Kuncinya Itu Pada Perubahan Cepat Karena Aku Tiba-tiba Oke Lanjut Pengaturan Aktivitas Sistem Tubuh Terdiri Atas Pengaturan Intrinsik Dan Extrinsik Salah Contoh Pengaturan Extrinsik Adalah Peningkatan Kadar Dokamin Akan Membuat Orang Bahagia Sedangkan Ada Kesempatan Tumpuk Kaki Kuat Oke Yang Ini Tidak Nyambung Oke Jawabannya Itu Peningkatan Dokamin Akan Membuat Seseorang Bahagia Jadi Kalau Extrinsik Itu Satu Mekanisme Mempengaruhi Mekanisme Yang Lain Disini Mekanisme Endokrin Atau Mekanisme Sekresi Hormon Yang Mempengaruhi Dari Perubahan Mood Seseorang Jadi Itu Termasuk Faktor Extrinsik Di bawah Ini Dimanakah Yang Merupakan Fasokonstrictor Fasokonstrictor Yang Bekerja Dengan Meningkatkan Total Veriferal Resistance Ya Jawabannya Adalah Angiotensin Jadi Kita Mungkin Bahas Dari Satu Satu Jadi Yang Bisa Jadi Fasokonstrictor Itu Ada Epinephrine Sama Angiotensin 2 Angiotensin 1 Belum Final Form Dari Angiotensin Jadi Dia Belum Bisa Mempengaruhi Apapun Kita Lihat Disini Nah Ini Angiotensin 2 Itu Secara Normal Berlaku Pada Arterial Pada Tubuh Ketika Saat Yang Sama Ketika Ada Peningkatan Dari Peripheral Resistence Sehingga Meningkatkan Arterial Pressure Jadi Peripheral Resistence Itu Adanya Hambatan Atau Tolakan Peripher Atau Yang Paling Ujung Ujung Bagian Pinggir Dari Tubuh Peripheral Peripheral Membebaskan Tubuh Dari Arterial Pressure Bagaimana Dengan Meningkatkan Pressure Yaitu Dengan Kondeksi Selang Selang Kalau Kalian Tekan Semakin Kecil Lubang Semakin Kenceng Semakin Tinggi Pressure Tekanannya Sama Ada Mekanis Potensi Potensial Aksi Aksi Akan Diantarkan Kesarkoplasma Kretikulum Melalui Potensial Aksi Potensial Aksi Aksi Termasuk Termasuk Lalu Mengubah Struktur Sarkoplasma Kretikulum Sehingga Membuka Channel Dari Kalsium Lalu Dilepaskan Sedangkan Buat Sarkolema Itu Dia Fungsinya Menerima Dari Motor Neuron Motor Neuron Bakal Menggunakan Asepilkolin Lalu Asepilkolin Itu Bakal Ditangkap Oleh Reseptor Yang Ada Pada Sarkolema Nah Setelah Reseptor Menerima Asepilkolin Baru Terjadi Potensial Aksi Nah Potensial Aksinya Ini Baru Diteruskan Melalui Tubus T Atau T Tubiul Menuju Sarkoplasma Kretikulum Oke Sudah Beri Kota Nek Oke Lalu Ini Udara Masuk Dalam Paru Paru Di sini Tekanan Udara Dalam Paru Paru Itu Lebih Kecil Daripada Tekanan Atmosfer Ya Bener Ini Memang Jadi Ya Kuncinya Kayak Ruang 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 Vakum Mereka Mereka Menarik Jadi Ruang Vakum Dibetulkan Pressure Nol Dia Bakal Misal Ruangan Bakum Buka Dia Bakal Menarik Dari Ruangan Yang Pressure Lebih Tinggi Gitu Ya Sama Sih Kalian Udah Tahu Jawabannya Bener Semua Lalu Ini Belum Dapat Asam Basah Jadi Seorang Laki Laki Dibawa Ke IGD Dengan GCS Dari Dari I Itu Satu Lalu Verbalnya Dua Motoriknya Tiga Total Total Namsum Nolenko Soforopoma Jadi Perawat Melakukan pengambilan Darah Atletin Menganalisa Gas darah Hasil Hasil Dapatkan 7,33 7,33 Itu Asidosis Pertama Lalu CO2 50 Millimeter Raksa Sedangkan Untuk Bicarbonate Atau HCO3 Min Itu Ada 25 Millie Equivalent Per liter Kita Bandingkan Jadi Disini Dia kan Asidosis Dengan Data Bahwa CO2 Yang Tinggi Tekanan CO2 Atau Pascal Carbon Dioxidanya Itu 5 Yang Tinggi Dengan Untuk Bicarbonate Rendah Berarti Dia Tidak Terkompensasi Atau Cuma Terjadi Asidosis Respiratory Nah Gimana Cara Mengeluarkan Asidosis Respiratory Caranya Dengan Ekspirasi Mengeluarkan Karbon Dioxidan Karbon Dioxidan Jadinya Masalah Karbon Dioxidan Gimana Cara Mengeluarkan Kita Cara Dengan Mengubaskan Nafas Yaitu Dengan Ekspirasi Jadi Fase Ekspirasi Diverpanjang Jadi Jawabannya Benar Satu Ini Peran Belum Dapat Tapi Udah Benar Bentar Yang Lain Tidak Apa Paham Siap Belajar Bagian Dari Batang Otak Yang Bersungsi Dalam Mengontrol Dan Mengendalikan Secara Kotonom Medula Oblongata Ya Benar Banyak Menulai Secara Kotonom Medula Oblongata Otak 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 Kecil Otak Kecil Jadi Beda Fungsinya Sinis Leukosit Yang Berperan Dalam Respon Alergi Nah Ini Ada Vasovil Sama Isinofil Mungkin Emang Siapa Yang Ngejern Jadi Itu Ada Vasovil Sama Isinofil Jadi Bedanya Itu Isinofil Itu Bekerja Kebanyakan Pada Parasit Jadi Ketika Kita Terinfeksi Parasit Kayak Cacing Itu Yang Bekerja Isinofil Sedangkan Untuk Alergi Sarmal Yang Mensekresikan Histamin Gitu Itu Adalah Vasovil Mungkin Emang Agak Susah Karena Kalau Secara Klasifikasi Yang Melawan Aspon Alergi Memang Mereka Berdua Tapi Esinofil Ini Punya Kerjaan Khusus Sain Yaitu Melawan Parasit Makanya Jawaban Yang Benar Adalah Vasovil Sel Neuron Tidak Dapat Dibagi Kembali Apabila Kerusakan Terjadi Pada Bagian Akson Akson Itu Cuma Tangan Tangan Kemungkinan Untuk Diperbaiki Lebih Most Likely Daripada Pada Nukleus Gimana Cara Replikasi Sel Berpengaruh Pada Nukleus Nukleus Itu Otak Kalau Otak Rusak Yaudah Neninggal Jadi Nukleus Sudah Bener Lalu Ini Asam Basah Lagi Kita Sekalian Kita Sekalian Review Sebelum Besok Kalian Belajar Ini Jadi Seorang Perempuan Jatuh Dari Kapan Mandi Tidak Sadarkan Diri Pasal Dibawa Ke ICU Dan Dilakukan Pemeriksaan Gas Darah Untuk PH-nya Dia Alkalosis Lalu Untuk Tekanan Mengkarbon Diksa Dan 27 Milimetraksa Itu Rendah Lalu Untuk Bikarbonatnya Itu Juga Rendah Nah Dia Alkalosis Alkalosis Itu Bisa Terjadi Kalau Ada Dua Kemungkinan Alkalosis Terjadi Yang pertama Kalau Alkalosisnya Terjadi Karena Tekanan CO2 Atau PACO2 Itu Rendah Berarti Alkalosis Respiratory Lalu Yang kedua Adalah Ketika Alkalosis Itu Disertai Dengan Bikarbonat Atau HCO3 Yang tinggi Berarti Itu adalah Alkalosis Metabolik Kayak Gitu Nah Disini Kita Temukan Bahwa PACO2 Itu PACO2 Itu Rendah Sedangkan Untuk HCO3 Itu Rendah Berarti Main Faktor Atau Main Riset Terjadinya Alkalosis Itu Dari Si Respiratory Karena Dia Masuk Pada Tategori Alkalosis Yang Terjadi Karena Kerendahan Dari Tekanan CO2 Jadi Dia Termasuk Alkalosis Respiratory Lalu Kenapa HCO3 Atau Bikarbonat Itu Rendah Karena Dia Mengkompensasi Dengan Menurunkan HCO2 HCO2 Nya Juga Gitu Nah Dia Terkompensasi Oledinjal Sehingga CO2 Nya Itu Juga Rendah Jawabannya Adalah Alkalosis Respiratory Terkompensasi Nah Ini Emang Enggak Susah Belajar Pelan-pelan Kayaknya Kalian Emang Harus Banyak Yang Salah Lanjut Lanjut Berikut Yang Bukan Fungsi Dari Erythrosite Jadi Erythrosite Itu Pasti Mengandung Hemoglobin Erythrosite Erythrosite Melakukan Fagocytosis Fagocytosis Dilakukan oleh Makrovac Bisa Melakukan Fagocytosis Atau Makrovac Itu Bisa Kalian Kenal Dengan Monosid Jadi Monosid Nanti Berdiversiasi Menjadi Makrovac Berdiversiasi 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 Proses mixi Dipengaruhi oleh Syaraf somatis Atau Otonom Inovasi Kedua syaraf ini Terjadi Pada Oke Ini Dimateri 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 Ginjal Jadi Gini Jadi Syaraf itu Dibagi Dua Somatis Paras Simpatik Jadi Untuk Somatis Atau Otonom Itu Ada Pada Uretra Jadi Untuk Fasika Urinaria Itu Dia Menggunakan Paras Simpatik Jadi Syaraf otonom Jadi Uretra Itu kan Ada dua Uretra itu Ada dua Ada yang Uretra Sphinter Internal Sama External Nah Yang Pada syaraf Otonom Itu Ada pada Sphinter Internal Ini Sphinter Interna Itu Bakal Dipengaruhi Lepas Syaraf Otonom Jadi Dia Buka Membuka Ketika Emang Pingin Pipis Di Mixi Itu Pipis Kan Lalu Extra Itu Tergantung Kita Dan Itu Tergantung Keinginan Kita Secara Sadar Jadi Jamenya Itu Di Uretra Ada Kayak Di Dpt Kondisi Stasis Dinamis Internal Tubuh Yang Relatif Dipertahankan Secara Konstan Terhadap Berbagai Langsang Disebut Hemostasis Sudah Bener Banget Berarti Kalian Sudah Paham Lanjut Spirometri Adalah Untuk Mengetahui Fungsi Pernahas Seseorang Ketika Seseorang Bernafas Biasa Tidak Mengubuskan Atau Menghirup Maksimal Pada Spirogram Akan Dijikan Pada Grafik Volumetidal Bener Banget Ini Untuk Memahamannya Sudah Keren Volumetidal Jadi Kalau Kita Penal Sebiasa Itu Memang Kalau Di Spirometer Itu Dilihat Dari Tidal Volume Atau Volumetidal Dalam Sistem Respirasi Dipenal Dua Sona Sona Konduksi Dan Sona Respirasi Yang Termasuk Sona Konduksi Adalah Sona Konduksi Itu Bagian Atasnya Mulai Dari Hidung Sampai Broncheolus Terminal Jadi Itu Tempat Kita Sona Konduksi Inisiasi Awal Dari Respirasi Jadi Dia Batas Bawahnya Pada Broncheolus Terminal Sedangkan Alveoli Atau Alveolus Sudah Masuk Pada Sona Respirasi Katup Atrium Ventricular Tertutup Pada Kondisi Jawabannya Itu Tekanan Pada Ventricle Lebih Tinggi Dibandingkan Tekanan Pada Atrium Jadi Katup Atrium Ventricular Memisahkan Atrium Dengan Ventricle Dia Harus Ditutup Ketika Tekanan Pada Ventricle Lebih Tinggi Jadi Tekanan Pada Ventricle Lebih Tinggi Terjadi Ketika Yang Pertama Ketika Darah Sudah Masuk Pada Ventricle Yang Ketika Ketika Melakukan Kontraksi Pada Ventricle Jadi Untuk Atrium Ventricular Ini Tertutup Pada Dua Kondisi Ini Supaya Darah Tidak Kembali Masuk Ke Atrium Kalau Kembali Masuk Ke Atrium Jadi Jentum Pocor Biasanya Terjadi Emboli Pada Atrium Ventricular Katup Atrium Ventricular Terjadi Jentum Pocor Jadi Tekanan Apa Ya Darah Yang Dikulakan Dari Jentum Tidak Cukup Tidak Adequat Karena Kembali Ke Atrium Lalu Ini Ada Natrium Memiliki Peran Vital Dabang 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 Urin Jumlah Natrium Dengan Pengendalian Aldosterone Terjadi Padahal Nah Ini Apalan Jadi Ntar Ada Dibet Aldor Nah Ini Jadi Aldosterone Itu Sodium Rapsorion Itu Ada Banda Collecting Dug Dan Juga Banda Distal Tubule Itu Kuncinya Nah Ini Jadi Jadi Reabsorsi Natrium Terjadi Pada Dubulus Distal Dan Dikendalikan Oleh Adosterone Pada Dubulus Distal Lalu Next Apabila Seturang Mengisap Udah Berdebu Tidak Semua Debu Akan Tersaring Oleh Bulu Hidung Cara Sistem Respirasi Mengatasi Debu Yang Telah Menebus Bulu Hidung Adalah Jadi Yang Pertama Itu Bakal Tertahan Oleh Lendera Trachea Lalu Untuk Sisanya Bisa Dikeluarkan Dengan Reklet Batuk Itu Bisa Mengeluarkan Debu Yang Sudah Masuk Lalu Proses Pembutukan Urine Terjadi Pemperlukan Haptah Filtrasi Terjadi Pada Lapisan Cortex Jadi Filtrasi Itu Pada Glomerulus Jadi Kalau Glomerulus Ada Pada Cortex Lalu Di Medula Itu Ada Kolek Tindak Kolek Tindak Itu Sudah Mulai Masuk Di Medula Lalu Kalefis Kan Itu Muaranya Dari Kolek Tindak Dan Tubus Itu Begian Dari Nefron Dan Dia Ada Di Cortex Juga Itu Ada Di Cortex Tubus Pada Pasien Dengan Gagal Injal Sering Terjadi Manifestasi Anemia Hal Ini Merujuk Dalam Fungsi Injal Sebagai Fungsi Injal Ini Adalah Hormen Untuk Memulai Menginisiasi Dari Produksi Erythrosit Lalu Oh ya Ini 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 Kayaknya Salah input Oke Jadi Seorang klien Tentu Datang ke Polijantung Untuk Kontrol rutin Setiap Belan Dari Asal Anamnesis Klien Mengatakan Tidak Ada Keluhan Dalam Satu Bulan Terakhir Hasil Pemeriksaan Fisik Menunjukkan Tekanan Darah 140 Per 90 Millimeter Raksa Nadi 80 Kali Per Menit Nafas 22 Kali Per Menit Suha Aksila 37 Celsius Lalu Stroke Volumenya 65 Sisi Kardiak Outputnya Berapa Jadi Rumus Kardiak Output Itu Stroke Volume Dikali Nadi Jadi 65 Ke 80 Terakhir Nanti Nali Kali Berapa 65 Kali 30 Ya Nanti Nanti Di sini Kalau Lepas Nanti 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 Jawabannya 5200 Rubusnya Nadi Kali Stroke Volume Udah Gampang Yang Kali Lalu Yang Dimaksud Sistol Sistol Tekanan Paling Tinggi Kalau Ventricle Mengalami Relaksasi Itu Maksudnya Diastol Jadi Jawabannya Menengah Tekanan Tertinggi Arteri Besar Dalam Satu Siklus Lalu Next Ada Mineral Sangat Diputukan Tubuh Dalam Fungsi Fisiologis Dan Biokimia Kekurangan Kelebihan Mineral Dapat Menjambahkan Gangguhan Fisiologis Dan Biokimia Kelebihan Mineral Yang Dikaitkan Dengan Peningkatan Darah Adalah Natrium Jadi Natrium Itu Fungsinya Untuk Retensi Cairan Jadi Kalau Natrium Terlalu Tinggi Retensi Cairan Dalam Tubuh Itu Juga Tinggi Nah Kalau Retensi Cairan Jadi Darah Itu Cairan Juga Terlalu Banyak Cairan Dalam Tubuh Berarti Kan Tekanan Darah Cairan Yang Disirkulasikan Dalam Tubuh Semakin Tinggi Makanya Natrium Bakal Mengaruh Dari Peningkatan Tekanan Darah Next Ini Asam Basah Lagi Tapi Banyak Menurut Oke Udah Keren Lalu Seorang Laki-laki Datang Ke IDD Dengan Penurunan Kesadaran Dilakukan Pemeriksaan Analisi Agas Darah Dan Dapatkan PH 3,71 Eh 7,31 Itu Berarti Dia Asidosis Lalu Pekanan CO2 Itu Tinggi Sedangkan HCO3 Itu Normal Berarti Seperti Yang gue Bilang Kalau Dia Asidosis Tapi Yang Bermasalah Itu Bada CO2 Itu Respiratory Oke Bentar Guys Aku mau ke toilet Bermasalah Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, ini sudah. Yang benar mengenai karakteristik atrioventricular nodes itu adalah... Jawabannya itu kalian ada yang milih terletak pada bagian posterior atrium kanan. Lalu ada self-excitation. Oke, jadi buat jawaban mengontrol kecepatan dan nyutan jantung dan juga mengalami self-excitation ini ada pada sinoatrial atau nodus SA. Nah, sedangkan kalau atrium ventricular itu yang benar ada pada bagian posterior atrium kanan di belakang katum. Jawaban yang lain itu salah. Jadi yang terhubung langsung dengan serabut atau jantung itu adalah purkinya. Purkinya fiber. Oke, next. Lalu ini adalah yang bukan merupakan fungsi sistem imun. Yang jelas meningkatkan replikasi virus ya. Kalau replikasi virusnya semakin inggi kan semakin sakit dong. Menghilangkan tumor dan tubuh. Ini mungkin kok ada namanya sistem imun seluruh respons. Jadi dia bakal mempengaruhi sel tersebut untuk merusakkan dirinya sendiri. Nah, itu salah satu bagaimana tubuh kita melawan tumor ataupun cancer gitu. Jadi dia memang memungkinkan. Lalu di sini sel berikut yang tidak berperan dalam sistem imun yang bukan sel darah putih adalah dendrit itu merupakan sel darah putih ya guys. Jadi dia merupakan antigen presenting sel. sel darah putih, dia menjembatani dari sel imun inet ke adaptif. Jadi emang dia ada pada sel darah putih. Lalu untuk platelet itu dia kan bukan sel darah putih. Dia itu adalah trombosit, bukan leukosit. Sel seraf klinil yang berperan mengontrol gerakan lidah saat menelan dan berbicara. Oke, mostly udah benar. Nekasi bukilosus. Bukilosus itu untuk pergerakan lidah. Baik untuk ngomong, nelan. Itu bukilosus. Kalau fanggus itu bisa pada usus epiglotis. Itu baru fanggus. Ini udah benar-benar tendon. Ujung otoskelet yang menghubungkan antitel ke bagian insersionya itu tendon. Buat origo. Origo itu kebalikan dari insersionya. Origo itu tempat diem, otot diem. Jadi kalau kita narik tangan ini atau bisok curls ini. Kita melakukan fleksi dari branky dan antebranky. Disini tuh bakal ada origo. Origo itu diem kan ototnya. Sedangkan insersionya itu gerak. Memendek. Itu adalah insersionya yang memendek. Kadar asam basah dalam tubuh sangat dipengaruhi. Banyaknya suatu senyawa dalam tubuh. Senyawa tubuh yang berperan penting dalam menurunkan pH dalam tubuh. Tidak ada lah. Jadi untuk menurunkan pH dalam tubuh itu. Berarti butuh namanya acid ya. Jadi kalau acid itu menggunakan H2CO3. Jadi jawaban yang benar itu cuma 4. Kenapa nih cuma 123? Mabuk sih. Sorry. Ntar aku buat dulu. Ini. Ini. Jadi jawaban yang ini ya. Jadi sampai mana? Pada kesam dalam tubuh sangat dipengaruhi banyaknya suatu senyawa dalam tubuh. Suatu yang benar-benar penting dalam menurunkan pH dalam tubuh adalah ya ini benar itu adalah 4 ya, yaitu H2CO3. Jadi untuk menurunkan pH, menurunkan pH itu berarti kita menuju asid, berarti dia menutup senyawa yang asid. Sedangkan kalau jawaban 1, 2, dan 3 itu dia sepatnya basah. Kalau basah berarti pH-nya naik. Oke, next. Salah satu fungsi ginjal adalah filtrasi darah dari produk sisa metabolik dan bahan-bahan asing, produk sisa metabolik dari bahan-bahan asing atau urin datang diproses. Oke, ini apa nih? Dalam glomerulus, glomerulus menuju pada turbulat capillaris, tubuh simul, hemilus, talak. Eh, jawabannya sama coy, yaudah berarti kalian benar-benar semua, keren. Nanti nggak usah dijelasin, nggak paham nanti kalian lihat. Bedain jalur antara urin dan darah. Kalau darah itu kebumbuluh pasti arteri, kapiler, vena, atau pasti kebumbuluh darah. Kalau yang ke tubuh sini adalah urinnya. Nah, seorang perempuan datang ke IGD dengan GCS 3, perawat melakukan pengambilan darah arteri untuk manusia gas darah. Hasil didapatkan pH-nya itu asidosis, selalu dia juga penurunan tekanan CO2, tekanan karbon dioksida yaitu 29,3 mm praksa. Lalu juga pada ini itu turun juga ya. Pada HC, pada bicarbonatnya itu juga turun. Pada kasus ini kompensasi yang dilakukan, tubuh organ yang paling berpoteran terhadap kompensasi. Jadi dia itu mengalami asidosis. Mengalami asidosis dengan pH-CO2-nya turun. Kalau asidosis itu terjadi karena yang pertama, bisa karena CO2-nya naik, atau karena HCO3-nya turun. Karena PO2-nya naik, berarti itu karena respiratori. Pausanya itu karena respiratori. Sedangkan kalau HCO3-nya yang turun, berarti itu karena metabolik. Nah, di sini kita lihat bahwa yang memenuhi kriteria itu adalah penurunan dari bicarbonat. Jadi pada bicarbonatnya turun kan. Jadi 15,5 mili ekvivalen per liter. Jadi pada HCO, 15,5 mili ekvivalen per liter. Berarti kan itu rendah banget kan ya. Berarti itu dia termasuk asidosis metabolik. Asidosis metabolik. Tapi kita lihat di sini juga bahwa CO2-nya itu turun. Berarti terjadi kompensasi. Nah, kompensasinya terjadi karena apa? Karena paru-paru. Karena CO2 itu diatur oleh paru-paru. Jadi buat ini, kalian harus memperhatikan utamanya yang perlu kalian lihat. Kalau asidosis, asidosis itu cuma ada dua penyebab utamanya. Yang pertama, kenaikan dari tekanan CO2 atau PACO2-nya, atau penurunan dari bicarbonat atau HCO3. Sedangkan kalau alkalosis itu bisa terjadi karena penurunan PACO2 atau tekanan PACO2 atau kenaikan dari bicarbonat. Jadi, kalau kalian ngerjain soal kayak gini, itu kalian cari dulu yang memenuhi dua kriteria ini. Kalau asidosis, berarti kalian cari. Kalau PACO2 berarti naik. Kalau HCO3 berarti turun. Kalau kalian nemunya dia alkalosis, kalian cari HCO2-nya itu turun atau HCO3-nya yang naik. Baru setelah itu kalian tentukan terkompensasi atau enggak. Kalau metabolis berarti terkompensasi paru. Kalau respirasi, terkompensasi pinjal. Gampang. Nggak mungkin terkompensasi otak ya. Ya bener sih, dia turun oleh otak, tapi nggak gitu. Nggak gitu juga. Oke, lanjut. Perbedaan potensi aksi pada sel-sel pesemik terjantung dibandingkan dengan potensi aksi pada otak jantung yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Sama. Potensi aksi lebih stabil. Malah tidak stabil kalau di jantung ya. Jadi jawabannya yang bener adalah tidak membutuhkan simulasi eksternal atau otak jantung. Jadi dia tuh nggak perlu simulus hormon. Kalau disekalkan butuh simulus dari aset ketolin. Kalau pada simulasi eksternal, dia eh, kalau pada otak jantung, dia itu otomatis atau bisa menginduksikan ekstrikan awalnya sendiri. Lalu tahap respirasi terdiri atas ventilasi perfusi jadi semua penang difusi adalah pertukaran jadi nggak harus di alveolus bisa juga pada kapiler itu juga terjadi difusi pada membran sel juga terjadi difusi gitu. Jadi semua kalau difusi itu berarti perpindahan sel dari dua tempat gitu. Di sini ada kalau pada kita ngomongin tentang respirasi berarti perpindahan dari kapiler paru ke alveoli paru gitu. O2 dari kapiler ke O2 dari alveolus ke kapiler CO2 dari kapiler ke alveoli gitu. Dia adalah pertukaran atau perpindahan sesat atau molekul. Oke, sorry di pertanyaan. Di sini tanda-tanda kerusakan glomerulus dapat dilihat dari perubahan mekanisme filtrasi secara mikro. Oke, jadi secara mikro itu berarti kan kita temukan molekul berat karena kan dia beneran gak bisa memfiltrasi harusnya. Dia itu memfiltrasi molekul berat jadi molekul kecil memang pes tapi si molekul berat harusnya tetap terang dalam darah. Kalau ditemukan dalam darah ditemukan dalam urin berarti kan ada yang salah pada mekanisme filtrasi dan juga pada uric acid itu punya harusnya nol ya. Jadi jawabannya beneran adalah dua dan empat. Nanti ada di pipit kayaknya. Ntar aku kasih pembahasannya. Nggak, aku harus beri pembahasan dulu. Dan sistem respirasi dikenali dua zona yang ini zona konduksin dan zona respirasi yang termasuk zona respirasi adalah alveolus. Jadi hidung bronchus trachea dan bronchiolus terminal itu masuk zona konduksin. Lalu nanti bronchiolus respiratori alveoli itu udah masuk pada zona respirasi. Oke, next. Jenis kontraksi otot dimana panjang sarcomer tidak mengalami perubahan bener banget isometrik. Udah menurunkan tadi ininya pemahamannya. Lalu di bawah ini adalah urutan pengantaran impuls jantung yang benar. Jadi untuk impuls jantung itu yang pertama jelas pada pacemaker cell-nya atau pada sinoatrial node. Nodus sinoatrial. Lalu setelah itu dia bakal diteruskan ke atrial ventricular bersamaan dengan diteruskan ke batchman. Setelah itu dia bakal ke bundle office lalu ke purkingnya. jadi jawabannya itu pada ya ini kebalik ya. Jadi itu bundle office dulu baru ke purkingnya purkingnya fiber. Kalau ini itu purkingnya fiber. Itu emang di terakhir. Jadi purkingnya fiber itu yang ngatur pada kontraksi ventricle. Emang pada akhir banget. Lalu ini seorang client dengan tekanan darah sistem 120 milimeter raksa dan tekanan darah diastrum 80 milimeter raksa. tekanan nadi atau pulse pressure itu ada sebesar. Nah tekanan nadi itu cara ngitungnya adalah dari sistol dikurang diastol. Gampangan tinggal. Misal 120 per 80 berarti pulse pressure-nya 40 milimeter raksa. Kalau 130 per 70 berarti pulse pressure-nya itu ada di 60 milimeter raksa. gelombang tinggal dikurangin aja simple math ini bener banget ini bener keren banget pada elektrokardiogram atau EKG atau ECG biopolarisasi atrium ditunjukkan dengan gelombang P berarti kalian udah paham banget dari ininya pembagian segmentasi-segmentasi dari kelistrikan jantung jadi emang pada gelombang P jadi depolarisasi atrium nah pada depolarisasi atrium ini juga terjadi repolarisasi dari ventricle jadi memang atrium dan ventricle itu terjadi secara bersamaan dengan siklus yang berbeda nanti di BBT kardiofaskular itu lengkap deh kayaknya ntar ini ada kayaknya nah ini jadi segmentasinya itu berbeda kan terdipal dan atrial dia bakal sendiri-sendiri gitu lah terdibat kalau lebih bisa jika tekanan arteri mengalami penurunan yang signifikan maka sistem syaraf akan mengembalikan tekanan darah dengan cara menyebabkan konteksi pada sebagian doser arteri melepaskan radion aktifasi RAS menurunkan pempa jantung jadi yang ditanyain ini adalah sistem syaraf jadi sistem syaraf itu cuma bisa mengatur otot yang gak bisa untuk melepaskan renin itu masuk ke sistem endokrin sistem hormonal menurunkan resistensi itu juga gak 100% di petanggungan tubuh kita bisa jadi terjadi emboli bisa jadi juga ada kolesterol untuk menurunkan kekuatan pempa jantung kalau menurunkan kekuatan pempa jantung berarti dia makan turun dong tekanan darahnya jadi jawaban yang benar adalah menyebabkan kontriksi pada sebagian besar arteriol jadi kalau kontriksi satma yang aku jelasin biasanya kalian bayangin aja selang kalau selang diperlebar tekanannya makin rendah kalau selang diperkecil tekanannya makin tinggi pernyataan berikut ini ketika terjadi nekrosis nevron mampu berregenerasi itu salah darah melalui art kembali ke tubuh melalui art venarenalis lalu secara struktural nevron termasuk bagian kecil dari belum berulis itu salah lalu nevron bukan bagian bukan sel ginjal itu itu salah eh benar jadi nevron itu unit fungsional bentar guys ah Oke, lanjut dulu. Ini Efren itu bukan sel ginjal, tapi dia unit fungsional. Jadi dia itu empat benar. Lalu buat darah, kalau menurutku itu salah. Karena gini, artil Efren itu masuknya ke glomerulus. Sedangkan kalau ke ginjal dia melalui arteri renalis itu. Lalu kembali ke tubuh itu baru benar melalui vena renalis. Karena intanya ginjal, bukan glomerulusnya. Jadi jangan benar tempat. Walaupun berikut pernyataan tentang proses penentukan urin. Pernyataan yang benar adalah Jadi untuk tahapan penentukan urin itu ada filtrasi, reabsorsi, sama sekresi. Melalui tahap filtrasi, glomerulus, lalu filtrasi tekanan. Ini memang butuh tekanan-tekanannya. Glomerulus filtration rate itu dipengaruhi oleh hydrostatic pressure Pressure pada glomerulus juga. Lalu itu karena lalu tahap reabsorsi sodium itu Membutuhkan ATP benar banget. Lalu berakhir pada sekresi. Sekresi itu tahap terakhir dari Pembentukan urin. 1, 2, 3, 4, benar. Tinggal dikit lagi. Mekanisme penggabatan enzim Dimana sukses tidak dapat berikatan dengan enzim Karena adanya molekul lain Yang dapat berikatan di active site enzim disebut Kompetitif. Nah ini benar. Maksudnya udah benar. Keren. Nah kalau alosteric itu dia gak ada di active site Dia itu punya binding site sendiri kayak di ini. Ada pada pengikiran. Jadi kan APOENZIM itu butuh faktornya ya. Jadi dia tuh berikatan pada faktornya. Oke. 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 Lalu disini kita bahas tentang diabetes. Seorang klien datang ke poli penyakit Dalam keluhan Sering berlapar-lapar, haus Dan sering dibuang air kecil Anamnesis, pemeriksaan fisik Dan pemeriksaan penginjang Akhirnya diagnosisnya itu diabetes tipe 2 Termasuk apa Sistem hormon Yang dialami oleh klien tersebut Jadi kalau diabetes tipe 2 itu Ada namanya Insensivitas Sensivitas itu adalah Dimana Insulin itu gak sensitif Terhadap glukosa Dimana cara normal itu insulin Dia tuh Sensitif kan terhadap glukosa Jadi kalau ada glukosa Bakal langsung dipecah Kalau pada kasus ini Dia tuh gak sensitif Kalau ada glukosa Jadi dia kayak gak kerja Gabet Nah ini ada Fasodilator Yang ditanya Itu fasodilator Kalau angin tensin 2 Itu adalah Fasokonstriktor Beda Fasokonstriktor itu Untuk Konfiksi Kalau dilator itu Untuk Relatasi Fasopresin itu Dioretik Dioretik Lalu angin tensin 1 Itu belum bisa ngapa-ngapain Karena dia belum Final form Dia butuh Agiotensin Converting Enzyme Baru setelah jadi Agiotensin 2 Baru bisa bekerja Lalu untuk Sumber energi kontraksi otot Pada mode Detektivity Itu glukosa Dan fatty acid Bener banget Asam laktat Itu bukan sumber energi Asam laktat itu Hasil metabolit Metabolit Sisa Dia yang menyebabkan Rasa nyeri Pada Otot ketika Dipapis olahraga Itu adalah Menjadi Karena Menemukan Asam laktat Oke Udah Ya Itu sih Emang agak Susah Karena emang butuh Butuh Pemahaman lah Karena pipitannya juga banyak Tapi harusnya Kan Mesti udah Bener kok Emang ada Beberapa Juga pada Ini Kemudian kan Di asam basah Asam basah itu Emang gak ribet Harus banyak latihan Emang gitu sih Kalau dari sini Itu apa Ada yang mau ditanyain Ditanyain apapun deh Tanya apapun deh Ini kayaknya Kelas terakhir Abis ini kalian Tinggal Asam basah Terus Final class Ini Final class Kelas terakhir Sebelum Ujian Ya jadi Itu doang sih Ntar pembahasan itu Aku kirim Kalau gak besok Atau gak lusa Nunggu aku kosong Aku banyak ujian Sorry banget Ini kemarin risiket Soalnya aku juga ada Tiba-tiba ada Responsi Histologi Gak jelas Ya Itulah Kehidupan Orang Kalau emang Gak ada yang ditanyain Yaudah Aku tutup aja langsung Makasih yang udah Mau hadir Dan ngetatin hadir Bisa dibaca-baca lagi Buat materinya Buat pembahasannya Nanti aku kirim Bisa langsung Dibaca Bisa main Sama BPT Kalau ada Modennya ini Bisa langsung Cet aku Ya gitu Makasih Yang sudah Habir Aku izin Untuk Mengakhiri Ini apaan ini Oke sama-sama Aku izin Untuk mengakhiri Dari Zoom Meetingnya Makasih Pemakasih 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 Pemakasih